Seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang bekerja di perusahaan Playwood Malaysia dipulangkan atau pulang dalam keadaan sekarat. Pihak keluarga menduga korban mengalami penyisaan saat bekerja di Malaysia. Abdul Hadi, tenaga kerja Indonesia asal Desa Wajok Yulir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, terpaksa di larikan warga ke rumah sakit terdekat. Dan selain mengalami kejang-kejang dan kelumpuhan, korban juga tidak bisa berbicara. Saat dipulangkan beberapa bulan lalu dari perusahaan Shin Yang Playwood SDM, BHD Kuala Baram Niri Malaysia, kondisi wajah Abdul Hadi bebek lur, serta mengalami patah di bagian gigi. Keluarga menduga korban mendapat siksaan selama bekerja di Malaysia. Pihak keluarga meminta agar PJTKI yang membawa Abdul Hadi harus bertanggung jawab. Pihak keluarga juga mendesak aparat kepolisian dan pemerintah daerah Kabupaten Mempawah, ikut mengusuk tugaan adanya penganiayaan oleh pihak perusahaan asal Malaysia. Menurut rekan seprofesinya, Abdul Hadi bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2006 silam. Korban masuk ke Malaysia menggunakan paspor pelancong dan dibawa oleh salah satu pengurus PJTKI asal Kabupaten Sambas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.